Upaya perawatan mandiri terhadap kandang dan hewan ternak secara rutin dilakukan sejumlah peternak Kaupfaten Madiun. Hal ini seiring dengan makin mewabahnya virus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ribuan ternak di Jawa Timur. Hal itu membuat para peternak resah dan khawatir jika virus tersebut mengenai salah satu ternak mereka. Seperti yang dilakukan salah satu peternak sapi Anang Dwi Suyanto warga desa Tanjung Rejo Kecamatan Kaupfaten Madiun bersama beberapa pekerjanya pada Sabtu pagi. Jika pembersihan pada sebelumnya dilakukan 4 hari sekali, kini setiap 2 hari sekali sapi-sapi miliknya rutin dimandikan dan disemprotkan disinfektan terutama pada bagian kuku. Selain itu upaya penyuntikan vitamin juga dilakukan. Karena memang yang kita punya itu tabungannya banyak masyarakat yang mencoboknya. Jadi dengan adanya PMK ini mudah-mudahan tidak sampai pada Kabupaten Madiun. Kita preventif, jadi setiap hari kandang ini harus selamat. Baik itu dari lantainya maupun dari tabi itu sendiri dimana. Jadi adanya suntik vitamin agar sapi lebih kebal dari PMK. Ya kita takut kalau sampai-sampai betul-betul sampai di sini. Karena kalau manusia itu bisa dirawat di rumah sakit. Bisa tahu yang sakit dimana, yang harus ditangani dimana. Tapi kalau sapi ini kan kita sebagai masyarakat awam, peternak awam, pasti harus mencari ahlinya. Meskipun di Kabupaten Madiun belum diketemukan hewan sapi yang terdeteksi positif PMK, harga jual sapi kini sudah banyak mengalami penurunan. Pasalnya masyarakat ragu untuk membeli sapi dan menambah isi kandang sehingga sepi pembeli. Tova Pradana, JTV, Madiun Sehat Semua